Pendang perasaan suka, Hari Jambi Juara 3 Liga Dangdut Indonesia ingin Lesti Kejora bahagia bersama Rizky Pilar. Penyanyi Dangdut Hari Lida mengaku pernah dekat dengan penyanyi Lesti Kejora. Kedekatan Hari Lida dan Lesti Kejora terjadi ketika sama-sama berjuang dalam ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia Lida 2020. Hari Lida mengakui bahwa Lesti Kejora sering menemuinya ketika latihan dan mengunjunginya di belakang panggung di sela-sela kompetisi. Bahkan kata Hari Lida, dia sempat jatuh hati dengan Lesti Kejora kala itu. Namun saat ini, dia hanya bisa memendam perasaannya karena Lesti sedang dekat dengan Rizky Pilar. Sekarang aku fokus karir aja, lagi pulakan Lesti sudah dekat dengan Rizky Pilar. Mereka cocok, kata Hari Lida ketika ditemui di TransTV kemarin. Hari Lida mengatakan, dia juga tidak merasa ditikung Rizky Pilar yang saat ini dikabarkan punya hubungan istimewa dengan Lesti Kejora. Lantas, apakah pria bernama lengkap Hari Putra itu merelakan perasaannya terhadap Lesti begitu saja tanpa usahamu berjuang mendapatkan kekasihnya? Aku merelakan Lesti buat kebahagiaan, dia ucapnya. Dia mengatakan saat ini pelantun lagu Kejora tersebut sudah bahagia dengan Rizky Pilar. Masa aku nikung hubungan orang, Lesti kah sudah ada Kak Pilar yang udah klot banget, udah cocok, udah rampung ujarnya? Ya, sekarang mah hari lebih fokus ke karir aja dulu. Masih baru masih harus banyak belajar ujarnya. Kan semua orang berhak yang dekati Lesti. Dulu Lesti dekat sama aku. Mungkin dulu kami dekat dan gak mau di mana-mana ujar. Hari Lida. Juara 3 Lida 2020 itu mengatakan saat ini Lesti sudah kelihatan bahagia bersama Rizky Pilar. Menurut dia, setiap orang berhak jatuh cinta, menyukai dan siap untuk kecewa. Setelah didekati Rizky Pilar, Hari Lida mengatakan saat ini dia hanya bisa mengagumi Lesti kejora dengan segala kemampuan dan sifat yang dimilikinya. Lesti adalah contoh buat aku. Di mana dia dari nol sampai sekarang jadi bintang. Itu adalah contoh buat aku. Aktingnya bagus, nyanyinya bagus, semuanya bagus. Itulah yang harus jadi acuan buat aku. Ujar Hari Lida. Hari Lida mengakui pernah mengungkapkan perasaan sukanya kepada Lesti kejora di media sosial saat dalam program Lida 2020. Bahkan kata Hari Lida, warganit menjodoh-jodohkan dengan darah kelahiran Cianjur 5 Agustus 1999 itu. Mungkin banyak yang suka sama aku dan Lestinya. Jadi dijodoh-jodohin kayak gitu ujarnya. Bahkan perjodohan tersebut, Hari Lida sempat terbawa perasaan terhadap Lesti kejora. Namun, perasaannya itu harus diredamkannya karena Lesti kejora sedang dekat dengan Rizky Pilar. Dia jatuh hati ke Lesti kejora karena sosoknya yang dianggap luar biasa. Aku gak munafik ya. Lesti itu baik, cantik, sopan sama orang tua. Suaranya bagus, etitudenya bagus. Yang pasti semua orang suka sama tingkah lakunya. Kepribadian orang yang seperti itu. Ujar Hari Lida. Begitulah pengakuan perasaan Hari Liga Dangdut Indonesia atau Hari Juara 3 Lida 2020 terhadap perasaannya kepada Lesti kejora. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.